...kemuti kediaman Muhammad Harun Rashid. Remaja ini diduga tewas dalam kerusuhan yang terjadi di Slipi, Jakarta Barat 22 Mei lalu. Duka dirasakan keluarga Muhammad Harun Rashid, korban kerusuhan 22 Mei lalu di Jalan Durimas Ujung, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Sabtu kemarin. Remaja 14 tahun ini ditemukan warga tergeletak di Jalan Kemanggisan Utama Raya sebelum akhirnya meninggal dunia. Dalam perjalanan ke rumah sakit. Hendawan Wikongkong melaporkan korban diketahui datang ke lokasi kerusuhan di Jembatan Layang Slipi pada Rabu Siang. Hingga akhirnya keluarga menerima kabar jasad anak kedua dari tiga bersaudara ini berada di rumah sakit Polri, Kramatjati. Sebelumnya sempat beredar video viral yang diduga berisi gambar korban di Aniaya di dekat Masjid Al-Huda, Kampung Bali, Tanah Abang. Belakangan terungkap korban bukanlah orang yang terekam dalam video ini. Polisi pun telah menangkap seorang pria yang mengaku dianiaya oleh Brimob di dalam video.